Hai guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku, Sinta Stari Hai guys Nah guys, kali ini aku tuh mau bikin Video makeup, tutorial makeup gitu Terus aku tuh mau kasih tau ke kalian Cukup kalian punya Modal 3000 aja bikin Alis bisa langsung cetar loh guys Pake apa coba, nanti kalian simak terus ya Videonya, oke guys, langsung aja ke videonya Tapi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalian Gak ketinggalan video dari aku, oke guys Check it out Nah guys, ini bare facenya Oh my god, maaf banget, ini muka aku lagi Ada jerawat, karena kemarin Aku lupa pake skincare Udah 2 hari gak pake skincare Karena males, dan jadilah jerawat Nah, oh my god Yaudah lah, kita langsung aja pake setting spray Nah guys, langsung aja kita Ke bagian foundation, kalo udah Pake setting spray, aku gak pake apa-apa Langsung aja pake foundation Nah guys, banyak banget yang tanya ya Katanya mixing foundation ini Ngelangin jerawat gak Guys, foundation itu Cuman bisa menutupi Atau meng-cover ya Misalnya kalian punya bakas jerawat Yang hitam, yang membandel Itu bisa ilang pake foundation Cuman kalo tuh yang bertekstur gini Yang timbul Itu gak bisa guys Gak bisa ilang Misalnya cuman tertutupi gitu Ya, ini aku pake 2 pump aja dikit Karena Ini foundationnya udah bagus banget guys Nah, kalo gini Kita langsung beli aja pake sponge Yang setengah basah Tuh guys, kalian bisa liat kan Ini bekas jerawatnya ilang Tapi kalo yang ngejendol gini Masih keliatan Teksturnya Makanya Foundation itu cuman Meng-cover aja ya guys Bukan menghilangkan jerawat Ya ampun Skincare aja Nghilangin jerawat Butuh Waktu yang lumayan lama Apalagi ini cuman foundation Logika aja ya guys Nah guys Paling aku rada-rada skip ya Bagian nge-blendingnya Karena kalian juga udah tau Cara nge-blending foundation Yang benar itu seperti apa Karena aku udah sering banget jelasin Cara blending foundation seperti apa Nah guys Ini dia hasil foundationnya Wow glowing banget ya guys Nah ini kalian bisa liat Bakas jerawatnya ilang Cuman yang bertekstur ini Gak ilang guys Tuh Oke lanjut aja Kita ke step yang selanjutnya Yaitu pake contour Nah ini dia Contournya Untuk Kalian pengen tau produknya Aku beli dimana Dan produknya apa aja Kalian harus cek aja deskripsi ya Gak usah tanya-tanya di komen Kalian langsung cek aja di deskripsi Di deskripsi Sayang Aduh Tuh Ini contournya Mixing By Quincy Makeup Tuh Kalian cukup Ambil Seoles aja Ini udah bagus banget lah guys Udah banyak banget Sumpah cinta banget Sama masking contournya Nah kalo udah Kita lanjut ngeblend Pake sponge yang basah Eh yang basah Setengah basah Nah guys Kalo udah lanjut aja Kita kasih Tarigu Maaf Bukan tarigu guys Bedak tabur Bedak tabur Bedak taburnya yang super Bedak taburnya yang super Dibara I like ya Banyak dari Makeover yang nomor Satu Bukan sepuluh ya Satu di kamera Keliatannya sepuluh Padahal satu Langsung Timpuk-timpukin aja Yang banyak Biar kaya adonan Ini luka kita Fungsi dari Memakai bedak tabur Yang banyak itu guys Dia bisa menahan minyak Juga Terus bikin makeup Lebih Langlama Setelah disapu-sapu Hasil complexionnya Bagus banget Ini si tompel ini Jerawatnya masih keliatan Karena ini tekstur ya Bukan bakas jerawat Lanjut deh Kita aku Eh lanjut deh kita Lanjut deh Aku bakalan kasih tau Kalian dengan modal 3000 aja Alis kalian bisa Cetak Membahana Hah Emang ada Ada dong Bentar ya Guys rahasianya Pensil alis yang sangat-sangat murah Ini aku baru pertama kali aku coba Dan Oh my god Sebagus itu Setelah aku Memikirkan orang lain Pake pensil ini Katanya Bagus Tapi aku tuh kayak kurang percaya Karena harganya gak ngotak guys Cuma 3000 Terus akhirnya aku coba Dan Nangis Nangis Bagus banget Oke Ini pensil alis murah Tapi hasilnya bagus Pantes aja orang-orang pake ini ya Ini mereknya Implora Gila Implora Kamu ada batinya gak jual Pensil alis 3000-an Kalo gak ada batinya Kalian Eh kalian Kamu kenapa ngejual gitu ya 3000 Viva aja Sekitar 30.000-an Ini pensil alis Ini pensil alis Implora Bagus 3000 Beda banget harganya ya Nah ini udah aku serut Langsung aja kita pake Aku Aku gak bakalan pake concealer ya guys Langsung aja pake si pensil alis ini Oke aku harus pelan-pelan banget bikinnya Karena aku gak bakalan pake concealer Cuma pake real Pensil alis aja Jadi ngebentuknya harus cucu Nah ini garis luarnya udah selesai Kita tinggal isi bagian dalemnya ya Ini sebenernya aku itu Bukan pertama kali pake ini ya Sudah aku sering pake Cuman kekurangannya si Implora ini Ini gampang tumpul guys Gampang abis Jadi kayaknya setiap Mau bikin alis Harus di korowek Eh di korowek Diserutin gitu Karena dia tuh gampang abis ya Kayaknya si Implora tuh ya Bikin harga murah Supaya Emang harus beli-beli lagi guys Ini kayaknya seminggu aja Menurutku ini gak cukup gitu Karena apalagi yang suka Pake alis setiap hari gitu ya Pake alisnya daily Ini kayaknya boros Dan olok banget Jadi Harus beli banyak Ya Menurut aku sih Harganya murah Tapi dia Apa ya Hampir sama Kayak yang mahal Kalo yang mahal kan dia awet ya gitu Harga 30 wang tuh Cuman kalo dia itu Ini tuh si Implora Dia murah tapi Poros gitu Aku aja sampe beli 3 Ya Nah ini udah selesai guys Oh my god Bagus banget alisnya ya Kita gosok-gosok Nah ini udah dapet spoolie-nya ya Nah guys Ini alisnya udah selesai Aku bakalan bikin yang sebelahnya lagi guys Nah guys Ini dia hasil Pemakaian dari pensil alis Implora Yang harganya Kayak indomie Yaitu murah Dan ini hasilnya Ini bener-bener aku pake pensil alis aja Nggak pake concealer Buat ngerapihin Kayak Nangis gitu guys Bagus banget Gitu Kayak kalian harus wajib beli Tapi kayaknya kalian udah pake duluan deh Aku baru pertama kali ini pake si Implora Setelah banyak Booming dari tahun-tahun kemarin Si Implora tuh Aku baru pake sekarang Karena Kudet mungkin ya Aku tuh guys Atau mungkin aku belum tertari Dan sekarang baru tertari Kayaknya aku bakalan nyetok deh Sini Nyetok yang banyak banget Karena emang sebagus gitu Oke lanjut guys Kita Bikin eyeshadow Nah lanjut Kita ke bagian eyeshadow Disini E-shadownya Aku pake Yang Novo Merek Novo Tapi nggak ada shadenya guys Nggak tau Aku tulis aja nanti di deskripsi ya Pertama-tama Aku bakalan pake warna ini Untuk basic Nah guys Oke disini udah selesai Nge-fly foundationnya Aku bakalan lanjut Kasih shimmer Aku nggak cuma pake satu eyeshadow matte aja Langsung aja aku kasih shimmer Warna Coknang Coknang Dikocok Biar menang Menang Pasangan Ini aja ya Nge-fly ya guys ini udah selesai aku bakalan kasih belek artis dulu nah guys aku bakalan pakai highlighter dari Hojo isumpah sih ya guys ini bagus banget sih highlighter Hojo ini buat bikin belek artis tuh uh enang enang ya nah udah selesai terus aku bakalan apa ya ke eyeliner ini dia eyelinernya udah buluk tapi isinya masih full dari merek Y.O.U nah guys aku bakalan baik lagi buat pasang bulu mata nah guys ini udah selesai pasang bulu matanya terus aku bakalan kasih eyeliner putih di bagian bawah mata nih guys aku tuh emang secinta itu kalau makeup pakai eyeliner putih tuh ya kayak membuat mata tuh lebih fresh lebih hidup lebih belok makanya aku tuh di setiap video selalu banget bikin eh bikin pakai eyeliner putih nah kayak gini nah guys lanjut kita ke bagian blush on seperti biasa blush on nya dari elf selesai lanjut kita kasih highlight masih pakai dari Hojo selesai lanjut kita ke bagian akhir yaitu pakai lip cream oke guys ini lip creamnya aku pakai dari Maybelline Superstay yang nomor 210 yang versatil oke nah guys udah selesai deh kayaknya segini aja lip creamnya gak usah ditambah-tambah gak usah pakai lip gloss aku bakalan balik lagi buat pakai baju yang cucut terus aku ganti sople eh pakai sopleen bye bye nah guys ini dia final looknya gimana kalian suka gak sih selesai sama makeup kali ini cuman modal 3000 aja kalian bisa bikin alis secetar ini oh la 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 nah guys buat mungkin segitu aja ya video dari aku semoga ban manfaat dan buat kalian yang mau request makeup apa lagi yang harus aku buat kalian komen aja di kolom komentar oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye